Kalau Zenyx yang kemarin itu masih level-level orang awam, masih OEM, masih ya ada pertimbangan, banyak pertimbangan lah. Kalau ini baru Innova Zenyx-nya Lucky. Kenapa lagi? Karena ya ini baru namanya bangun audio di dalam mobil. Jadi menggunakan perangkat-perangkat yang proper, menggunakan perkabelan yang proper. Dan untuk masalah ruang itu nomor dua, apapun yang harus dikorbankan demi suara yang diinginkan, itu pasti ada pengorbanan. Jadi untuk membangun Zenyx yang satu ini, banyak beberapa part yang harus dikorbankan dari Zenyx ini. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Toyota Innova Zenyx tidak memiliki space bagasi yang sebesar dulu. Tapi karena sudah saking cintanya dengan musik, saking cintanya dengan suara, si pemilik Zenyx yang satu ini rela mengorbankan apapun demi mendapatkan hasil yang maksimal. Pasti kalian bilang, alay banget sih, emang apa aja yang dikorbanin? Memangnya kalau saya sudah tunjukin nanti, apakah kalian bakal seberani si pemilik Innova Zenyx ini? Yuk kita langsung masuk aja ke videonya. Oke, untuk speaker depan, disini kita menggunakan Flux RC370. Jadi ini merupakan speaker tertinggi dari brand Flux tipe RC. Dan untuk power-powernya, kita menggunakan Mosconi. Untuk subwoofernya, kita menggunakan Flux yang seri Flux Next 10 inch, 2 biji. Dan untuk peredam pintu depannya, kita menggunakan 3 perpaduan peredam. Untuk pintu dasarnya, kita menggunakan STP Beat-on. Untuk pintu dot-rimnya, kita menggunakan STP Black Silver. Dan untuk absorbernya, kita menggunakan STP B+. Selain pintu, untuk di bagian ruas ban, kita juga memberikan peredam STP Beat-on. Supaya mereduksi road noise-nya. Dan di mana sisi keberanian dari mobil ini? Yaitu door trim kita sopek. Bangku ketiga kita buang. Kita bangun box di sana dengan konsep yang minimalis dan full black. Jadi tidak tampak norak. Dan untuk prosesornya, disini kita menggunakan Zabco HDSP. Jadi ini merupakan prosesor kasta tertinggi di Zabco. Yang memiliki kontroler touchscreen. Suaranya juga cakep. Dan prosesor ini dapat membaca file HRS hingga 192 kHz. Dan untuk perkabelannya, itu juga kita menggunakan tipe-tipe yang premium dari Flux. Yaitu Flux Symfony. Dan untuk head unit, itu memang kita tidak ada penggantian. Tapi kita punya opsi lain, yaitu kita tambahkan Bluetooth Receiver dari BeWit. Yaitu seri RT1, di mana ini merupakan modul Bluetooth Receiver khusus untuk car audio yang memiliki kualitas suara cakep. Dan disini untuk chip Bluetoothnya, kita menggunakan Qualcomm APTX HD. Disertai dengan komponen-komponen pendukung lainnya yang membuat suara Bluetooth itu bisa sejernih suara CD. Setelah kita racik mobil ini, dan inilah hasil dari audio Xenix pemberani. Terima kasih telah menonton! Gimana? Kalau sobek door tim, ya masih biasa lah. Tapi ini, teman-teman, zaman sekarang, rasanya mau makan space sekitar 10 cm untuk subwoofer box itu kayaknya berat sekali. Tapi, beda dengan Xenix yang satu ini. Langsung buang bangku ketiga, bangun box. Selayaknya mobil itu memang merupakan wadah untuk menampung hobi car audionya. Sekian video pada kali ini, semoga dengan nadanya video ini dapat memberikan dorongan yang kuat untuk kalian minta izin ke istri kalian upgrade audio di Xenix kalian. Oke, subscribe terus channel Hagiya Untuk agar kalian update terus mengenai dunia otomotif di Indonesia. Bye!